Halo Sobat Berdiler, kali ini saya akan memperbaiki senapan angin yang dimana ini saya beli dari barang bekas ini sudah layaknya dipakai, tapi saya akan memperbaiki secara total dimana ini ada kerusakan, entah itu dari sil, entah itu dari tabung saya tidak tahu ya, ini bekasnya bekas di patrik di patrik, jadi ini apa, sudah lepas dari tabung ini senapan ini sap, apa C oke, ini cambernya ya, ini cambernya terus ini larasnya oke, langsung saja sekarang saya akan buka oke, langsung saja sekarang saya akan buka bekas bekasnya bekas dilem sama diikat ya ini penampakannya, kayak gini coba sekarang saya akan buka tabungnya terlebih dahulu luarnya dari laras nih oke, sekarang saya akan buka tabungnya oke, sekarang saya akan buka tabungnya eh, 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 pertama dari triggernya ini saya akan buka dari triggernya terlebih dahulu sobat, kalau mau perbaiki senapan angin terlebih dahulu buka di bagian luar tabung baut popor eh, sekarang saya sudah buka 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 terus, so ini buatnya masih ada ini, bisa ada terus, kedua dari triggernya ini udah ini juga udah kayak gini udah mulai bercamur sampai berkarat nah, sobat bediler yang pertama kita akan ambil ini, dapur picunya ini jangan sampai hilang terus, ini ada pair oke, bagi sobat bediler yang tabung OD25 kalau sub trigger biasanya kan OD22 biasanya kan ini ada di sini kan ada drat-dratnya terlebih dahulu buka sebelah sini ini dibuka terlebih dahulu oke, sobat bediler karena ini bekas dilem pakai lem kora jadi ini susah untuk dilepas oke, sekarang saya akan bagaimana caranya oke ini udah mau kelepas ini penampakannya ini udah lama banget lihat lihat, ini pakai harmonium biasanya kan kalau sub trigger OD22 kan disininya ada drat-dratnya pakai drat atau apa semacam itu tapi ini nggak langsung aja kita ambil seperpatnya ini pairnya juga masih bagus keadaannya juga udah kayak gini terus dari tabung ini 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 juga masih bagus ini ini juga masih bagus sekarang sekarang tabung ini banyak 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 minyaknya sekarang saya ambil lab dulu nah ini tersebut nah penampakannya kayak gini ini yang sering bikin masalah pada senapan uklik saya akan terangkan secara satu persatu sejaman cara memperbaiki angin keluar dari laras maupun tabung ya oke, sekarang saya akan buka tuh ini ini bekas silnya sudah terlalu haus rusak tapi ini gak masalah ini gak apa-apa gak ngaruh dalam segi power atau akurasi ini nah ini sudah buka nah begini penampakannya sobat buddilar saya akan terangkan satu persatu ya yang pertama itu yang kalau jadi permasalahan eh bocor ataupun gembos gembos dari laras maupun tabung pertama itu dibersihkan kalau ini tabungnya itu selalu dirawat ini kan kotor nah ini ini yang jadi permasalahannya entah itu bocor entah itu anginnya keluar dari laras oke sekarang saya akan bersihkan terlebih dahulu nanti saya kasih minyak oke sekarang dalamnya udah bersih lihat nah gini ini yang permasalahan pertama kalau apa kalau tabung senapan nuklek itu banyak kotorannya jadi apa per valepnya itu selalu ganjal gitu jadi anginnya selalu balik balik ke pas lagi dipompa ataupun dia keluar dari bawah yang kedua ini kan per ini kan per bengkok nggak lurus jadi ini permasalahannya kalau angin keluar dari laras ini dilurusin nah dilurusin terlebih dahulu dilurusin terlebih dahulu ini kan udah lurus ini ini juga sel masih bagus ya nggak nggak ada masalah apa-apa selnya masih bagus terus 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 ini juga dalamnya kotor ini silnya juga masih bagus gaus nah nah ini biasanya bocor pas dipompa keluar dari bawah dari tabung sekarang saya akan tes terlebih dahulu sil sil ini masih bagus nih ga terlalu maksudnya ga terlalu lebar karena ini masih sangat bagus saya gunakan lagi oh iya terutama itu buat senapan sub sub od22 ini memakai sil 1 dalam tabung jam jam kalau od25 itu pakai seal 2 yang di ini apa gua dalam valve-nya valve senapan uclip kalau senapan od22 kan pakai seal ini ini pakai seal kan 2 yang od25 kalau yang od22 itu pakai sealnya 1 jadi sobat sebuah dealer bisa membedakan ya senapan yang od22 sama od25 ini 2 untuk apa od25 ini udah semuanya dua-duanya sekarang saya akan masukkan lagi ini oke oh iya kalau senapan itu pas dibompa anginnya dari laras ini pasti dari pernya pernya bengkong dilurusin aja ini ini per valutnya nah ini ini dimasukkan ini kan biasanya kan ada yang pakai gotri atau apa yang kan memasukkan terlebih dahulu nah ini udah masuk ini udah masuk saya saya terangkan lagi kalau ini apa angin keluar keluar dari apa dari laras ini pasti dari pernya itu bengkok karena itu nggak bisa nutup ya atau eh pas dipompa keluar anginnya keluar dari laras itu karena kotor banyak debunya terus mengganjal itu sekarang saya akan masukkan nah oke ini udah bagus ini selesainnya juga udah eh masih dalam baik ini juga tabungnya dari 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 chamber ini kan bekas bekasnya di patrie sobat kalau sobat berdealer mau apa mau ganti laras tapi larasnya di patrie ini harus dibakar dulu biar biar lepas tapi ini saya dapatnya dari sana udah pada lepas semua oke sekarang saya akan saya membutuhkan ini lem besi harga Rp25.000 saya akan campur oke ini kan udah campur ini kalau kalau ada patrie saya patrie tapi ini nggak ada patrie saya pakai lem besi aja lah nggak apa-apa nanti ini baik ini chambernya ya keadaan sil dalam tusuk mimis masih bagus ini juga masuk ke pesta oke sekarang saya akan gesek-gesek untuk meratakan ini bekas jilin biar nggak terjadi kebocoran jadi biar rapi nah ini jadi biar rapi ini pakai kuningan bahan kuningan yang biasanya di patrie tapi saya nggak punya patrie ini saya pakai lem besi aja oke sekarang udah keliatan rapi terus bagian sini serasa di patrie pules-pules ini juga udah rapi nah ini sebuah berdiler terus tungg sentok sedikit-dikit aja ikaw di Oke siap rakit Oke sobat batiler ini lem udah kering Sekarang saya akan rakit ulang Ini jangan salah ya Ini dimasukin aja Oke sampai ini ketemu sama lubang ini Ini dikendurin dulu ya jadi gak keras masuknya Sekarang pasang baut popor Terus hammer Ini hammer Ini yang pendek Buat tabung Yang ini buat pemuk Ini Jangan lupa Sama ini Sudah terpasang Terima kasih disini Terus ini Ini jangan sampai kebalik Yang ini ke atas Ini ke bawah Yang panjang Ini harus pas Terus Trigger Oke sobat batiler Ini saya udah selesai Rakit Oke sekarang saya akan coba Ini normal Tidak ada masalah Nih Itu sobat batiler Oke mantap Sobat cukup sekian video dari saya Berhati-hati Saat berburu Ya maupun itu Berisi Angin Maupun berisi Mimis Maupun keadaan kosong Jangan sekali-kali Diarahkan kepada orang lain Karena itu bisa merugikan diri sendiri Dan juga Orang lain Ya semoga Sahabat berlirat Sehat selalu Dan dilancarkan rezekinya Oke Oke Terima kasih.